Pak Bersanda pasti bersama kami di Newsline. Kita punya informasi masih seputar kunjungan paus. Nyeberang dikit? Iya, ke Timor Leste. Karena momentum kunjungan paus Franciscus ke Timor Leste memberikan pengalaman iman dan kesan tersendiri bagi para peziarah umat katolik dari keuskupan Agung Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan para peziarah yang ikut ke Timor Leste ini merasa suka cita yang luar biasa. Karena dapat merasakan ikatan persaudaraan dan juga kebersamaan antar negara Indonesia dan Timor Leste. Kita lihat seperti yang dirasakan oleh peziarah ini dari keuskupan Agung Kupang. Mereka merasakan kenyamanan selama perjalanan hingga tiba di Timor Leste. Warga Timor Leste pun menyambut antusias warga dari NTT dengan rasa persaudaraan dan semangat kasih dalam kebersamaan. Salah seorang pastur gereja katolik Santo Yosef, pekerja penfi dari keuskupan Agung Kupang, Romo Jonas Gamblasi mengatakan ada pengalaman iman yang diperoleh dalam momentum kunjungan paus ke Timor Leste. Yakni merekatkan kembali semangat kekeluargaan dan persaudaraan antar negara. Sementara itu, Pemirsa ada lagi cerita seorang umat katolik yang ikut hadir ke Timor Leste, Pius Selasa. Ia mengaku sangat merasakan sukacita yang besar dalam perjalanan ke Timor Leste karena mendapatkan pelayanan yang sangat baik dari pemerintah Indonesia di perbatasan hingga masuk ke Timor Leste. Juga mendapatkan pelayanan yang sangat baik dari masyarakat. Warga di Timor Leste juga sudah menyiapkan penginapan dan memberikan banyak kemudahan bagi warga NTT supaya tidak kesulitan pada saat berada di sana. Sehingga tali persaudaraan tetap terjaga hingga saat ini. Pesan iman yang mau dipetik dari momen ini adalah ya kita semakin bergembira dalam iman ya dan kita juga menunjukkan persaudaraan satu sama lain. Di samping itu kita juga ya menghadirkan hal-hal baik yang bisa merawat kebersamaan. Nah, kehadiran Paus yang menurut kami adalah satu upaya yang nyata dari gereja untuk merawat manusia itu melalui hal-hal baik. Sehingga dengan hadir bersama Paus, kami mau supaya terinspirasi. Semakin dikuatkan, dimotivasi untuk tetap melakukan hal-hal baik demi kemanusiaan itu. Demi kebersamaan kita. Demi kebaikan Indonesia secara khusus. Ya, jadi mereka menunjukkan satu sikap welcome yang sangat baik. Tidak ada permusuhan, tidak ada hal lain yang mereka tunjukkan selain mau menunjukkan bahwa mereka menjadi rumah yang baik. Mengalami sukacita dan semuanya lancar. Mulai dari perbatasan, banyak tangan-tangan yang membantu. Kemudian karena berkas-berkas kami juga untuk izin masuk ke sana sangat lengkap. Baik kendaraan maupun berkas personal ya. Kami bisa masuk ke sana dengan baik. Penerimaan, soal penerimaan pertama mulai dari perbatasan. Pihak Timor Leste menerima kami dengan baik ya. Kemudian mengurus semua berkas-berkas dengan baik. Dan ketika melanjutkan perjalanan, penerimaan masyarakat. Mulai dari masyarakat biasa ya, di pinggir jalan. Mereka tahu kita pengunjung dari Indonesia untuk mengikuti Nisa bersama Bapak Paus. Mereka menerima dengan baik. Kemudian kami bisa masuk sampai di kota Dili pada malam itu dan bisa menginap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.